Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak sekalian Halo semuanya Bagaimana kamu hari ini? Selamat datang di kelas kita Untuk menemukan lebih banyak Silahkan lihat ini Saksikan video berikut ini Ananda yang Denah mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan kita kali ini Kita akan membahas tentang cahaya Dimana cahaya ini juga termasuk Bagian yang sangat dibutuhkan Dalam kehidupan kita Bahkan dalam peristiwa Yang kita lihat sekali hari Itu muncul juga Peristiwa-peristiwa alam Yang disebabkan oleh cahaya Nah Kita mulai dari pengertian Bahwa cahaya adalah Merupakan gelombang elektromagnetik Wah Elektromagnetik ini Ananda sekalian Menyebabkan kita tidak bisa Secara langsung melihat cahaya Atau mata kita kurang mampu Apabila langsung melihat cahaya itu Nah karena Gelombang elektromagnetiknya Itu terdiri atas Medan listrik Dan juga Medan magnet Dimana Medan listrik dan Medan magnet itu Merambat tegak lurus Dengan arah hambatannya Jadi ketika Merambat Itu tegak lurus Dengan Arah hambatannya Kemudian cahaya Itu dapat merambat Dalam ruang hampa Dalam ruang yang kosong Tanpa udara Dengan kecepatan 3 x 10 Pangkat 8 Meter per sekun Sangat cepat sekali Kalau kita Perjelas lagi Ini sama dengan 300 juta meter Per sekun Inilah kekuatan Cepat rambat cahaya Nah Ada Sifat-sifat cahaya Cahaya itu dapat Dipantulkan Atau refleksi Ketika cahaya Mengenai suatu benda Maka Cahaya akan dapat Dipantulkan Namanya adalah Refleksi Kedua Cahaya dapat Dibiasakan Atau dibelokkan Namanya Refleksi Ketiga Cahaya dapat Mengalami Pelenturan Atau difleksi Keempat Cahaya Dapat Dijumlahkan Atau interferensi Ketika Terdapat Beberapa cahaya Maka cahaya itu Dapat Dijumlahkan Kelima Dapat Dioraikan Atau dispersi Ya Contoh yang Paling Nyata adalah Peristiwa Pelangi Ya Yang keenam Dapat Diserap Arah getarnya Jadi cahaya itu Memiliki Arah getar Yang dapat Diserap Namanya Polarisasi Yang ketujuh Yang ketujuh Mata kita Mata kita akan Mampu melihat Karenakan Pantulan Cahaya itu Yang ditangkap Oleh mata kita Jadi Pada ruang Yang gelap Tanpa Ada pantulan Cahaya Yang tak dapat Ditangkap oleh Mata kita Maka kelihatan Itu nampak Gelap Padahal Mata kita Sudah terbuka Intinya bahwa Mengapa kita Bisa melihat Sesuatu benda Karena ada Pantulan Cahaya Yang ditangkap Oleh mata Kedua Cahaya itu Seperti cahaya Matahari Dapat digunakan Dalam proses Fotosintesis Dimana Hasil dari Fotosintesis itu Akan menghasilkan Oksigen Atau Ya Akan menghasilkan Oksigen Atau O2 Dimana O2 itu Sangat dibutuhkan Oleh makhluk hidup Untuk Bernafas Ketiga Kita lihat Proses Fotosintesis itu Membutuhkan Cahaya Matahari Seperti ini Proses kimianya Ada Karbon dioksida Ditambah Dengan Air Dimana Ada Klorofil Ya Tempat terjadinya Fotosintesis Dan adanya Cahaya Matahari Akan menghasilkan O2 Oksigen Yang segar Yang dibutuhkan Oleh Manusia Dan maluk hidup Lainnya Oke Pemantulan Cahaya Cahaya Dapat dipantulkan Apabila Mengenai Satu Benda Dan Satu Adalah Pemantulan Baur Dimana Cahaya Yang datang Akan dipantulkan Secara Acak Atau Baur Oleh Satu Benda Dikarenakan Apa Bidang Pantulnya Tidak Data Bidang Pantulnya Tidak Datar Seperti Apa Lihat Berkas Cahaya Datang Cahaya Datang Lihat Arah Pananya Menuju Ke bidang Pantul Kemudian Dipantulkan Lihat Arah Pananya Balasan Dari Pantulan Itu Sudah Secara Acak Mengapa Karena Bidang Pantulnya Tidak Datar Yang Kedua Ada Pemantulan Teratur Dimana Seberkas Sinar Datang Yang Ditunjukkan Oleh Arah Pana Kebawah Itu Akan Dipantulkan Secara Baik Atau Secara Teratur Lihat Arah Pananya Ini Dikarenakan Bidang Pantulnya Itu Rata Atau Datar Nah Jadi Pemantulan Cahaya Ada Dua Pemantulan Baur Dan Pemantulan Teratur Demikian Anda Pada Pertemuan Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Baiklah Anak-anak Sekalian Oke Good Students That's All For Our Last Today See you In the Next Video Kita Ketemu Pada Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Basta